Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Firman Radik Syarihan NPM19420034 Dari kelas 2K2 Disini saya ingin menjelaskan tentang Proses penculupan zat warna alam Dengan menggunakan bahan kulit bawah merah Kita tahu bahwa limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari Suatu hasil produksi Baik itu dari industri maupun rumah tangga Namun tidak selalu limbah itu dibuang begitu saja Ada juga limbah yang bisa dimanfaatkan kembali Salah satunya adalah kulit bawang merah Salah satu manfaat kulit bawang merah yaitu Bisa menjadi zat warna alam Kenapa kulit bawang merah itu bisa jadi zat warna alam? Nah, di dalam kulit bawang merah itu terkandung zat anthocyanin Anthocyanin itu merupakan metabolit sekunder dari famili flavonoid Dalam jumlah besar biasanya ditemukan dalam buah-buahan dan sayur-sayuran Larutan pada senyawa flavonoid biasanya berwarna kuning pucat Anthocyanin ini tergolong dalam pigment flavonoid yang umumnya mudah larut dalam air Flavonoid ini juga akan stabil pada pH asam Pada saat penculupan, pori serat kapas itu akan terbuka Sehingga molekul air dan molekul zat warna anthocyanin dapat terabsopsi Atau dapat masuk ke dalam serat Kemudian nanti diikat oleh gugus yang dimiliki oleh serulosa yaitu gugus hidroxio Atau gugus OH Di sini akan terjadi ikatan hidrogen Maka zat warna yang telah masuk itu akan sulit keluar Sehingga akan menghasilkan warna yang permanen Nah ini artinya kulit bawang merah telah memenuhi syarat sebagai zat warna tekstil Karena flavonoid merupakan senyawa folifenol yang bersifat asam Maka akan terjadi ikatan secara ionik dengan serat poliester nilon Zat tersebut cenderung mudah berikatan dengan gugus amina dari serat poliester nilon Interaksi yang terjadi adalah interaksi jarak jauh Karena ikatan ionik jadinya zat warna akan sulit keluar Karena ikatannya kuat sehingga kekuatan tahan lunturnya itu bagus Percewaan yang saya lakukan yaitu variasi ekstraksi tanas Dengan variasi waktu 30 menit dan 60 menit Dari dua variasi ekstraksi tersebut diperoleh hasil ekstraksi yang tidak jauh berbeda Larutan ekstraksi satu dan dua yakni dengan variasi waktu 30 dan 60 menit Secara selintas mempunyai kepekatan yang kurang lebih sama Apabila dilihat secara teliti Untuk ketuaan dan kepekatan warnanya itu lebih pekat yang larutan ekstraksi dua Yaitu yang variasi waktu 60 menit Ini dikarenakan dengan adanya bantuan suhu dan lamanya waktu proses akan membuat zat warna yang dikeluarkan akan maksimal Tentunya dengan lamanya proses ekstraksi larutan yang kedua Maka membuat warnanya semakin pekat dibandingkan dengan larutan ekstraksi yang pertama Pada penculupan kain kapas peran garam sangatlah penting Fungsi garam disini pada penculupan serat kapas untuk menetralkan sifat anionik pada serat Sehingga zat warna yang terasopsi ke dalam serat lebih mudah lagi dalam berikatan dengan seratnya Alhasil warna kain akan menjadi lebih tua Dengan adanya penambahan konsentrasi Variasi penambahan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh garam akan sangat berpengaruh pada masing-masing ketuaan warnanya Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah tutur kata saya harap mohon dimaafkan Lalu untuk itu akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton